selamat menikmati 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 wah tak biar buka sitik juas nah ini warnanya seperti ini ada ungu ada hijau wah ini panca warna bro oke mantap terus atasnya mas atasnya ini walah ini ini yang modelnya seperti ini nah ini adalah puring nah puring mempesona halo oke dari mana enggak iya makasih anakku udah lewat dari ini bro yang ini ngonten ketemu murite nah ya serap apa-apa semoga menginspirasi nah ini puring ya puring 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 nah ini puringnya bagus sekali mantap sekali warna puringnya nih jadi ini dominan warna merah terus ada lisnya hitam hitam ini ini kebaliknya terus modelnya kayak trisula bro nah ini puring 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 tekek apa-apa anu ibu saya seneng puring puring tekek puring tekek puring kadial nah ini saya enggak begitu apa cuma warnanya saya suka nah kenapa bisa bisa seperti ini mas karena ini biasanya pengaruh dari simat nah simatnya sinar matahari nah semakin dia terkena sinar matahari kemudian pasokan sinar mataharinya semakin banyak warnanya akan mulai mensolok nah ini ini biasanya nih yang masih muda ini paling paling ujung atau pucuk ini kalau nanti lama-lama terkena sinar matahari dia akan berubah lagi warnanya puring ini mudah sekali didapat dan dibudidayakannya sangat-sangat gampang gitu ya eh terus di bawahnya di bawahnya ini ada kuping nah kuping gajah enggak tahu ini gajah oleng apa gajah mungkur atau gajah duduk nah enggak tahu nah gajah ngeden sepertinya nah ini karo youtuber kondiangnya sekalian gajeng-gajeng karo mas WB presiden kembangnya nih oh ini ada panca warna yang mulai dicacah ya ditani ya Iya ditani ini masih tukulan nanti mungkin kalau sudah menjelang dewasa dia akan keluar warna atau kembangnya kemudian ada kupu-kupu nah cuman bukan kupu-kupu malam ini ini kupu-kupu kerinan kupu-kupu siang nah ini begonia lagi terus ini yang dulu sempat viral pertama kali WB muncul ini ini nih rek walet rek walet itu dulu mahal segini aja enggak boleh 150 dulu ya Nah sekarang itu karena taniannya udah bisa pada pinter palingnya sekitar 30-an lah ada sansifera lho sansifera aja kemudian ada keladi-keladi waru ini lokal mudah sekali didapat eh nah ini ada vertikal garden dengan memanfaatkan apa memanfaatkan barang bekas reng-reng bekas itu nah ini ini Sabtiga terus ini ada efisya loh efisya nih buat efisya ya ini harus saya buka nah ini nah temen-temen belum pernah belikan dikepasar celengan metu kembangin loh mungkin yang punya rumah sangat kreatif bro celengan ayam loh eh aku digusin juga masa loh kita tahu teman-teman bro pitek rukul buntutek Wijaya Kesuma hanya dirumah ini bro jadi ayam keluar ekornya Wijaya Kesuma kamu beli ini mahal ini ini mungkin di lelang payu 10M mungkin ember maksudnya nah duitnya lawanan kabeh nah ini ya kupu-kupu kembangnya seperti ini jadi apa ya tanaman itu enggak harus yang was yang mahal yang aneh-aneh enggak tapi ternyata kita bisa bahagia dengan beberapa tanaman yang hanya puring hanya Wijaya Kesuma kemudian ada apa ya Watermelon lo Watermelon bro nah ini budidanya juga gampang ini ini cuman netel daunnya atau nancep ke batangnya aja hidup nah disampingnya ini juga bagus saya suka nih ini sekulen sekulen itu juga jas banget nih sekulen ya Wah keren bro sekulen nih wawah mantap sekali nih modennya seperti ini ini cara pengembang biaya nya cuman pakai ini metel satu aja ditanjepin di tanahnya dia akan hidup yang atas ada pitek menengah pitek pitek bro pitek metu kembangnya nah ini biasanya kalau kita selajin menabung akan kaya raya ini rajin menabung keluarnya kembang bro nah keluarnya ayam-ayam keluar begonia nah begonia red carpet red carpet red carpet dikawinkan silang dengan Wijaya Kesuma sistemnya adalah kawin paksa ini waduh kawin paksa jadi bro nah ini nanti keluarnya apa keluarnya telur nah ini oke ini oke terus bawahnya ini tadi saya bilang adalah apisya ya bro nah ini terus ada nih ada tapak kucingnya juga oke lumayan 10 menit sudah mulai gembro biaya sudah mulai sumuk ya oke rato panas orang padahal 6b saya berangkat itu mau hujan kok sampai sini malah panas tuh ngaku ya jauh dan rato panas nih sing segera oke ini kita temukan red carpet lokal ini dengan model potnya seperti ini diameternya sekitar 40 ini 40 nah ini nih ini pada masanya juga wah harganya pada masanya loh ya nah sekarang ini mudah dibudicayakan untuk begonia kebetulan di Wonosobo juga eh cuacanya mendukung mungkin ya nih nih teman-teman mumbjuk mumbjuk bahkan ada yang keluar lilinnya juga ini begonia lilin nih ini dipetal-petal yang sini malah sama alogasia tengkorak hijau itu ya eh oke sampingnya sampingnya nggak tahu ini kenapa ya Bu ya Hai mencengdui mereka ngerti apa gunanya tapi modelnya kayak kayak bayangin tiga ini lho kayak jambu tapi kok bukan apa jambu ini mungkin lo ya nih seperti ini deh kayak udelnya udel ya kutil kita kutil bro nah ini nah ini bro lagi nih woi seperti ini ini dipot nah biasa seriwut dari mah ini juga dukul alokasi ya oke jadi ini di samping rumah terus di sini nah oke di sini ada kelas mas anturium anturium anturiumnya juga wuhh ini anturium apa Mas Jemani sepertinya Jemani apa kari Jemani bro Jemani nya bagus banget nih nih potnya warna hitam ini hasil silangan antara anturium Jemani dan janda bolong bro nah kok bisa mas lagi ada anturium bolong-bolong ini loh Bro ini ini kita persilangan antara anturium Jemani dan janda bolong nih waduh ada spesies baru nih nah Jemani bolong-bolong gue nah gilu bolong-bolong itu lho lepernya janda bolong sampingnya ada yang lagi hit nih anturium tricolor Kenapa tricolor Mas karena warnanya tiga nih nih mumbu-mumbu juga keren bro mantap jiwa wih pokoknya anturium itu sekarang mulai-mulai dimiliki karena banyak-banyak ID nya banyak macamnya dan saya pun juga mulai ini suka dengan bangsa anturium tricolor ungu ada yang yang mini ada presiden ada lidah api was banyak oke ya ini dari yang sini saja lho dari yang sini ya loh jadi rumah ini sangat-sangat menginspirasi penataannya juga simpel nah oke sekarang kita coba kemana Mas kalau yang samping sana itu yang samping sana itu belum Oke kita kesana ya Oke nah kita udah kesini Oke kita urut dari sini saja oke lho nah ini tadi kan dari sana yara nih sekarang kita kesini ada begonia spider nah ini ada trotol-trotol seperti api ini nah spider nah iya karakteristik ada daunnya eh keleng-keleng dan memanjang berkerut ada blentong-blentongnya ini aduh blentongnya ya apa bintik-bintik trotol-trotol blentong-blentong nah ini ini mudah sekali untuk dibudidayakan ini modelnya bisa pakai stek daun bisa pakai stek batang begonia Ayo kita giyakan lagi perkembang goyangan kan kita viralkan lagi terutama untuk begonia nya Iwono sobo kita kondiangkan dengan kembang itu nah ini oke kan nih ada yang bagus lagi yang di belakang ini nih Oke yang ini ada rek Wallet track Walletnya juga Josh mempesona ini diturus pakai anu dah pralon diturus pakai pralon nih nih pralon nih ukuran berapa yuk setengah mungkin itu merah seprapat nih pralon ini untuk menopang yang namanya begonia rek Wallet nah untuk bunganya seperti ini bunga rek Walletnya warnanya keren bro wih rek Wallet ini termasuk subur mumbiu-mumbiu ya bagus banget ini ya sama bisa jaun bisa dicacah ini ya cacah-cacah batang ini bisa bagus banget mantap terus di sampingnya ini sepertinya Bougainville ya Bougainville sepertinya kalau enggak salah bro sepertinya ya nih karakter daunnya seperti ini Bougainville nah oke sip Marcus sip wow keren bro sampingnya ada rek Wallet Wah sak jose nah ini gimana temen-temen dirumah kiranya purunya yang mana loh kiranya punya yang mana silahkan komen-komen aku ngeki Mas oke habis belum ini masih ada sampingnya ini ada tisu nih ada tisu ada tisu bro tisu nih jas banget nih nih tisu ini wah ini bakal ini bakal bakal apa ya serbu nih bakal biji nih tisu ya tisu juga termasuk mumbiu ini ada tukulan tukulan tapak kucing juga ini nah ini terus ada aglonya Snow White juga wah jancas terus di sampingnya ini pojok ada wah ini ada watermelon watermelon semongko semongko nah jadi ini jenis semongko ini semongko non biji jadi disigara orangnya biji ini langsung dipamah pangan nah mongkem banget pangan ini warnanya kan mirip nih kulit semangka bro makanya ini watermelon semongko ini ada yang tekleh nah yang di sini di sini ada ekor naga sepertinya ekor naga yang begitu mumbiu-mumbiu dua-dua ini diletakkan di depan jendela gitu kan tapi banget nih saja sih mantap bro nih ya kan nah rumahnya rapi tertata resi bro walah saya menemukan seongkok eh tampak kucing Oke saya pindah dulu saya pindah dulu saya oke sebelum ketapak kucing ke Big Roy nya dulu Big Roy nya bagus banget nih Big Roy Big Roy si Roy sing ngebik sing gudem ada ini calon daun baru nah isi koyos untuk rupuk lah bawahnya ini ada lipstick agglonema 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 ada episya juga ya kan bro nah keren yang terakhir yang terakhir itu ada ini tapak kucing nah alhamdulillah ini tapak kucing menjadi season terakhir untuk vlog kita hari ini oke ini ini menggunakan pot panjang nah hanya digeletak aja jadi jenis geletak garden semua ini hanya digeletakkan ya bro keren tau nih untuk rumahnya jos nah bunganya menginspirasi oke seperti itu serinya habis saya tak closing dulu ya oke bagaimana tulur KB menginspirasi Alhamdulillah ya semoga konten saya tetap bisa melibut bisa memberikan eee toleransi kemudian opo nih pandangan jangkuan ya opo nih gue semua asal itu pun muning ya semoga konten ini memberikan banyak manfaat untuk para penonton semua terutama pecinta tanaman hias ini kembangnya jos jos apalagi puringnya nah ini puringnya luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa